Halo semuanya assalamualaikum teman-teman jumpa lagi bersama saya Gertakunekunel jadi sekarang saya pulang dari desa menuju rompok teman-teman jadi di perjalanan ini udah bambu teman-teman bambu ini cantik untuk dijadikan jaran pancing nah jadi saya ambil ini namanya bambu bumpe teman-teman bambu bumpe ini cocok sekali untuk jaran pancing udah cantik melengkung kan ini cantik banget bisa kita gunakan untuk mancing Oke teman-teman sekarang kita mau lanjut kesana sapi kabur kabur dia tuh sapinya masuk pun Oh kabur 1 2 3 4 tuh 5 namu banyak banget tuh teman-teman kalau enggak dipagar tanaman enggak bisa disini setelah pagar dulu ini nggak mau pergi nih go Hawa Wauow selamat menikmati oke teman-teman jadi beginilah disini tuh sapi liar ternakan orang itu teman-teman tadi ada pak di rumah saya ada sapi masuk katanya banyak sekali ini tadi 5 sana tuh ada 10an kita 15an sapinya halo semuanya assalamualaikum alhamdulillah teman-teman jumpa lagi bersama saya alhamdulillah kemarin sore saya udah pulang kesini ke Rompok lalu istirahat dan rencana hari ini saya tuh mau pergi ke desa lagi teman-teman kerja ibu karena dapat undangan tetangganya ibu mau menikahkan anaknya dan mohon didoakan teman-teman mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran dan juga kemudahan saya udah sarapan disini saya mau kasih lihat hasil semprotan kita jadi teman-teman ini yang kita semprot waktu itu lihat ini sudah mulai kelihatan menguning teman-teman mudah-mudahan ini mati semua rumput-rumputnya teman-teman sehingga selanjutnya kita bisa kegiatan yang lainnya hari ini teman-teman kita belum bisa kegiatan disini disini kita skip dulu semua kegiatan di kebun di rumah pohon di kebun sawit di pedang rumpok karena kemarin waktu kita ke desa ibu saya tuh dapat undangan tetangga ibu itu mau nikahin anaknya jadi ya mau gak mau teman-teman kita harus meluangkan waktu untuk membantu-bantu sedikit kegiatan disana namanya rewang teman-teman selain itu saya juga ada janji sama teman-teman saya yang di desa karena kita punya proyek gitu ya kita juga mau mengadakan sedikit musawarah seperti apa kegiatan saya di desa dan mudahkan kalian tetap men-support saya dimanapun saya berada karena inilah alur cerita kehidupan saya sehari-hari oke teman-teman kalau gitu bismillah dan mudahkan perjalanan saya dari sini ke desa diberikan jamin amin jarabah alamin dan mudahkan kalian semua dimanapun berada semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari oke teman-teman lanjut perjalanan selamat menikmati 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 Lalu disini kita bantu-bantu ikut-ikut Pak Netia gitu teman-teman. Jadi bantu-bantu itu banyak serabutan, Bancig ya. Bisa angkat-angkat piring, bisa antar-antar minuman. Pokoknya banyak yang kita kerjakan sampai selesai. Dan sekarang udah malam lagi teman-teman. Udah malam mau pergi teman-teman sama Bang J, sama Papa Bang juga. Tapi kemungkinan kita nggak bisa bikin video teman-teman. Karena ini masalah keluarga ya teman-teman ya. Jadi kegiatannya di balik layar aja. Mungkin disini saya minta doanya, minta dukungan, mudah-mudahan semuanya. Di perancaran dan juga kemudahan dan masalah bisa selesai. Dan sekarang kita mau berangkat di Putop Lambang. Itu kita akan meluncur perjalanan kurang lebih mungkin. Kalau dengan Google, sejaman untuk menuju tempat itu. Kalau begitu seperti apa ceritanya, nanti saya ditakan aja. Dan ketemu nanti. Mantap malam-malam. Kita mau nggak mau ini teman-teman. Di 10 ini. Di 10 ya, di 10 malam. Kita mau meluncur. Karena siang kita tadi memang bantu Bang J, ya. Tetangga rumah ibu. Rumah nomor 3 dari rumah ibu yang punya hajatan itu. Halo semuanya. Assalamualaikum. Jadi Alhamdulillah teman-teman singkat cerita. Saya sudah kembali ke pondok-pompok teman-teman. Tadi datangnya siang. Lalu istirahat. Dan sekarang sore teman-teman. Jadi sore hari ini, jadi sore hari ini saya mau mulai aktivitas teman-teman. Nah, jadi kemarin kita semprot. Sekarang rumput-rumput sudah mulai menguning teman-teman. Sudah mulai mati. Tapi di sini saya benar-benar tancu teman-teman. Karena banyak banget buah pisang. Ini satu. Ini. Ini dua. Tuh, lihat. Ini jantungnya enak. Tapi ini belum turun semua ya. Ini juga. Tuh, teman-teman. Tuh, ini pisang juga. Teru turun jantungnya. Ini. Tuh, banyak banget pisangnya. Jadi takjub saya nggak nyangka. Jadi semangat teman-teman. Jadi rasa-rasa pengen tambah lagi tantangan pisang di kolompok ini. Terus yang ini juga, teman-teman. Ini dua pokok. Tuh, lihat. Tuh, besar banget. Buahnya ada berapa sih? Juru satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Besar banget yang ini juga. Tuh, lihat. Subur banget disana tuh jantung ini. Jantung ini enak gemakas, teman-teman. Tuh. Belum lagi disana tuh, lihat. Tuh, teman-teman. Kelihatan nggak dari sini. Tuh, yang itu. Nah, ini satu. Di sini juga satu. Tuh. Oke, teman-teman. Nah, ini kan. Rumput-rumput kita semprot. Sudah mulai menguning. Alhamdulillah. Nah, teman-teman. Jadi rencana saya di sore hari ini. Saya mulai aktivitas. Yaitu, kan kemarin kita sudah mandu di kebun baru kita. Rencana itu akan segera kita tanami dengan tanaman sawit. Karena tanaman sawit itu adalah tanaman utama kita, teman-teman. Dan itu ada bibit sawit. Dan itu disarani sama Bang Dadang ya. Kalau saya kan memang belum punya banyak pengalaman di terkebun. Nah, jadi disarani sama Bang Dadang. Itu kan bibitnya sudah terlalu tinggi. Jadi itu mungkin sekitar dua minggu lagi itu akan mulai tanam di sana ya. Nah, jadi itu kata Bang Dadang itu lebih baik dipangkas dulu. Supaya nanti bawaannya mudah. Dan juga setelah ditanam itu, Tepan itu nggak roboh gitu ya. Lihat. Nih. Mulai kelihatan bersih. Jambunya juga berbuah. Jumur. Nggak ada airnya. Kosong. Nah, ini teman-teman. Ini bibit sawit yang akan saya pangkas. Lebih awak tadi kayaknya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jantung pisang Jantung pisang Jantung pisang Jantung pisang telat panen teman-teman tuh busuk makan burung teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman Jumpa lagi bersama saya Alhamdulillah Di sini keadaan saya baik-baik saja Mudah-mudahan kalian semua Dimana pun berada semuanya dalam keadaan sehat Dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Oke teman-teman Jadi alhamdulillah hari ini teman-teman Setelah saya kegiatan di desa Dan semuanya lah Pokoknya kurang lebih video ini dibuat selama 5 hari Dan alhamdulillah Semalam saya sudah 2 hari istirahat di sini Dan hari ini teman-teman Saya dari pagi Dan sekarang itu sudah masuk siang Hari ini saya spesial Membersihkan Luar dalam dari pondok rumpok ini Alhamdulillah Semuanya sudah siap teman-teman Namun pada prosesnya setidak saya videokan Di sini saya mau room tour saja Apa saja yang sudah saya kerjakan di studio kali ini Nah teman-teman yang pertama Ini semalam kita cuci Lalu kita jemur Dan alhamdulillah sudah mau hampir kering Lalu kita juga menyapu halaman pondok ini Teman-teman bagian depan dan samping Dan juga kita cuci semua ini Nah ini teman-teman perabotan yang kotor Kita cuci semua dari bok Topless Dan juga ini banyak yang kita cuci Sehingga benar-benar hari ini saya proses membersihkan Area pondok dan juga Luar dalam pondok Nah ini teras juga Sudah kita pel teman-teman Sudah kita sapu Kita pel sudah bersih Dan inilah teman-teman Inilah persiapan saya Untuk melanjutkan aktivitas Jadi saya itu orangnya Kalau pondok atau rumah kotor itu Tidak fokus untuk kerja di luar rumah teman-teman Jadi alhamdulillah Ini saya mau sedikit room tour Nah keadaan rumah hari ini teman-teman Nah ini Ini sudah kita sapu Sudah kita pel Dan disini Tadinya meja ini disini Kita pindahkan kesini Tuh teman-teman Sudah bersih semua Untuk ruang tamu Seperti ini Tuh ini ruang tamunya Disini ada tempat ibadah Itu alat ibadahnya Dan ini ada meja Meja ini sudah kita bersihkan semua Taman-taman Sudah bersih Nah ini juga ada Hasil kebun kita Tuh Dan juga saya sudah menyiapkan Taman-taman Ini untuk kegiatan di Kebun sawit kita yang baru Nah ini ada censo Ini ada alatnya Selain itu juga hari ini Selain saya membersihkan Pondok Luar dalam Saya juga menyiapkan persiapan Untuk aktivitas di kebun sawit Teman-teman Nah ini Bekal kita sudah ada semua Ini satu Dua Tiga Ini dalam ini Di dalam ini itu adalah Pelengkapan masak Alat masak Dan juga bekal kita Untuk Berkegiatan di kebun sawit yang baru Atau di rumah pohon Ini pelengkapan semuanya Dan dapur Seperti ini Tuh Dapur Sudah kita bersihkan semua Tuh Yang disini Botol-botol yang sudah Gak kepake Botol-botol yang kosong Sudah kita Buang Dan seperti inilah Kondisinya Ini kompor juga Sudah kita bersihkan Dan semua Perabotan sudah Saya bersihkan Tinggal nanti Ini saya simpan Taman-taman Nah ini Sudah dicuci semua Karena sudah lama Kita gak bersih-bersih Total Jadi hari ini Kita ada waktu Kita sempatkan Untuk bersih-bersih Tuh Dan ini Nah ini Ini ada alat masak Kita ada bawang Telur Sudah disitu Ada mie Gitu yaudah Tonton ini aja Dan itu Semua Dan kamar mandi juga Taman-teman Tuh Ini udah kita bersihkan Semua Oke Teman-teman Jadi kemungkinan Video ini cukup Sampai disini dulu Karena setelah ini Saya mau Susun jadwal Untuk Berapit kita Jepodok Rompok Kebun Sawik Dan juga rumah pohon Oke Teman-teman Mudah-mudahan Semuanya bisa berjalan dengan lancar Saya sehat Kalian juga sehat Dan semuanya sehat Oke Teman-teman Kalau gitu Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Apabila kalian suka Jangan lupa untuk like Share Comment Dan juga subscribe Cukup disini dulu Video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Mohon maaf Apabila video ini Ada kekurangan Ataupun ada yang Sikap-sikap Kurang baik Saya Kita kuning-kuning Dengan penuh Kerendahan hati Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Oke Teman-teman Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye bye Tidak berbantal Tuh Oke Jadi untuk lahan ini Teman-teman Nambah lagi ya Udah tutup Nambah lagi Jadi untuk lahan ini Sudah kita semprot Sudah kita babat Nah tinggal Selanjutnya Kita akan kerjakan disini Bismillah Teman-teman Mudah-mudahan Saya bisa Terus menata kehidupan disini Sehingga nanti Bisa bermanfaat Untuk kehidupan saya Di masa mendatang Oke teman-teman See you in the next video Bye bye Jangan lupa subscribe Bagi yang belum Like dan share Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax